Intro Intro Aksi tak pantas terjadi Terjadi di antara pemain bintang PSG Saat itu Paris Saint-Germain menang 5-2 atas Montpellier Pada pertandingan ini, Kylian Mbappé dan Neymar seperti berebut mengeksekusi tendangan penalti Insiden yang melibatkan para bintang PSG termasuk Mbappé dan Neymar itu mendapat sorotan dari fans PSG Dalam sebuah momen, Kylian Mbappé yang sempat gagal menendang penalti pertama Meminta kepada Neymar untuk menendang penalti lagi Namun, Neymar mengabaikan permintaan Kylian Mbappé tersebut Neymar mengeksekusi tendangan penalti tersebut dengan sempurna Menariknya, saat meminta kesempatan tendangan penalti kepada Neymar itu Kylian Mbappé seakan tidak menghiraukan adanya Lionel Messi Messi bisa menjadi penendang penalti juga Dia bahkan menyenggol Messi saat berjalan ke arah Neymar yang sedang siap-siap menendang penalti Kemenangan 5-2 Paris Saint-Germain atas Montpellier pada hari Sabtu Telah dibayangi oleh lebih banyak drama yang melibatkan tiga penyerang bintang mereka Neymar mencetak dua gol di Parc des Princeses Sementara Mbappé mencetak satu gol dalam kemenangan komprehensif Tetapi, tidak ada pemain depan yang terlihat sangat senang usai pertandingan Kylian Mbappé mendapatkan kesempatan menendang penalti pada babak pertama Namun, tendangan penalti Mbappé itu berhasil diselamatkan oleh Jonas Omlin Dan setelah mencetak gol pertamanya di Ligue 1 di babak kedua Mbappé frustasi karena dia tidak banyak menerima bola dalam serangan PSG yang menjanjikan lainnya Vitina malah mengoper ke Messi saat Mbappé melambaikan tangan dengan kecewa saat dia menyerah pada larinya ke kiri Ironisnya, dia mungkin akan mendapatkan penyelesaian sederhana jika dia melanjutkan Kylian memainkan pertandingan terakhirnya tiga minggu lalu Jadi, saya tahu itu akan sulit secara fisik untuknya Kata pelatih PSG, Christophe Galtier Dia adalah seorang pesaing Dia ingin menjadi baik dan dia ingin menjadi baik dengan cepat Tetapi, seorang pesepak bola top tidak hidup dan mati seperti itu Dibutuhkan sedikit waktu untuk mendapatkan kembali 100% kemampuan atletiknya Jadi, menurut kalian, gimana nih dengan keegoisan Mbappé yang ingin terlihat menonjol sendiri, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!